Ini apa-apaan sih? Story-nya bikin aku kesal. Bisa-bisanya mereka senang-senang seperti ini tanpa saya. Padahal selama ini penjualan membloda karena saya. Malah ketawa-ketawa bareng artis ibu kota lagi. Emang Kak Chan nggak sadar ya? Kalau gue itu artis juga. Aku mau balas dendam aja. Ngotorin ruangan bos ini. Kulitku wajibahkan aku hambur di mana-mana. Eh, kameramen. Nggak usah bersihin ya. Awas kamu. Mas bulo. Ada pop mini di atas kulkas Kak Chan. Ambil ah. Mayan mengganjol perut. Kita ke dispenser. Mau taruh air panas. Tunggu beberapa saat, lima menit lah. Emang ya menunggu itu capek. Apalagi menunggu cinta datang. Campur semua bombo. Ini bumbu bakso mercon yang buat bibir memblew. Kita seruput. Ampe bunyi. Ke editor. Ah, lihat pekerjaan mereka. Karena setiap owner keluar kota, saya yang berhak di kantor ini mengontrol. Bagus. Mereka lagi sibuk ngedit. Oke, kita ke admin. Mereka lagi sibuk balas chat reseller. Eh, Lily. Ini kamu buang ya sampahnya. Nggak usah ngebantah sama calon manajer. Risma. Kamu ambilin sabon ke Des Beauty yang bermanfaat untuk kulit dong. Aku mau buat konten. Cepetan. Saya tunggu di lobby ya, kacung. Duh, di lobby ada bawaan aku nih. Hei, kalian jangan di sini merusak kemendangan. Risma datang dengan sabon. Astaga, bukan sabon ini. Ini sabon lama. Kamu tuh buta ya. Kak Ica datang membawa sabon baru. Kak Ica keren. Dia kupinya benar. Nggak kasih si Risma. Tapi bosen sih di kantor. Aku mau keluar aja ah. Hmm, ini rumah sepertinya. Aku mau kacung panggil tinggal sini. Hahaha. Aku milih bawa mobil apa ya. Hmm. Hmm. Oke, ati we. Eh, eh. Kameramen. Nggak usah. Ikut sana. Salah. Pususususus. Aku mau me time. Pususus. Pergi sana. Ah! Super. Toc-to-to. Terima kasih.